ketika develop, dia akan memuka nah itu dia akan mulai berbunyi ketika dia sudah gejala jadi gejala awalnya adalah ketika develop, dia akan mendengar nah kalau sudah sobek seperti itu sebaiknya diganti, karena nanti CP joinnya itu jadi kering dan itu bisa berdampak bunyi dan bergetar ya PR nggak terlalu banyak sih ya itu paling kita lepas mobil ini 75 juta rupiah 75 juta rupiah murah tapi karena tadi salah satu keunggulan yang saya lihat unik ya, yang menarik adalah yang saya catat, Maticnya kawan-kawan karena Maticnya tadi Mas Hardy sudah bilang itu sudah diganti dengan seal yang original kemudian oli nya juga baru Assalamualaikum Mas Hardy Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardy ini kita lagi ngomongin kaki-kaki ya atau apa ya Mas? keluhan customer mengeluhkan customer kita Pak Taufik namanya ini mobilnya Pak Taufik nih teman-teman ini Samsung nya ini dia mobilnya ada keluhan ketika dia jalan 60 km per jam itu mulai terdengar suara dengung Pak betul nah kayak gitu itu ternyata begitu tadi kita cek band yang kita putar itu bearing roda sebelah depan kanan dia mengalami getaran nah getaran ini yang akan mengakibatkan dia nanti ketika kecepatan sedang mulai dari 60 km jam sampai dengan ke atas itu akan bunyi dengung dan bunyi tersebut akan bertambah parah seiring berseranya waktu nah ini sebelum parah Pak Taufik kita ganti bearing nya nah Mas Hardy ini sebelum seperti ini bunyinya saya merasa pernah pada saat menikung agak sedikit cepat di atas 60 km itu bunyi tapi cuma sebentar saja hilang ya betul karena kondisi kayak gitu Pak si asroda ini ini kan ada namanya drive-nya Pak nah ini dia akan berputar seperti ini nah berputar seperti ini dia akan tekanannya dari bodi ke bawah ini kan dia kan bisa mengakibatkan ini Pak pergeseran pada bearing nya jadi kita ambilin bearing dulu ya oke nah ini Pak Taufik nah ini kan bearing ini kan dia kan ada sisi luar dia dapat knuckle ya sementara untuk sisi dalam dia dapat ini apa namanya asroda nah ini di dalam sini dia ada dua oh dua ya ada dua posisi dua cover nah dua cover ini di dalamnya bearing ketika dia berbelok seperti ini ini kan dia akan bergeseran oh iya benar ini yang mengakibatkan ketika dia dalamnya ini bearing nya sudah kering karena kalau untuk bearing untuk kita sendiri gak bisa gak bisa ditambah ya memanfaatkan ulang ya nah itu ketika dia membuka seperti ini ketika dia belok dia akan membuka nah itu dia akan mulai berbunyi ketika dia sudah gejala jadi gejala awalnya adalah ketika dia belok dia akan mendengok itu gejalanya setahun yang lalu Mas? iya gejala awalnya nah nanti ketika dia sudah ini ketika dia sudah parah sampai dia benar-benar kering posisi dia lurus pun dia akan berbunyi seperti itu nah ini akan kita ganti posisinya untuk apa itu namanya bearing yang lama ada dan kenakelnya ada di sana Pak Tepik oke wah sini Mas Nova di sini Pak nah kenakelnya Mas Nova nah ini tadi yang kita obrolkan Pak Tepik wih nah ini posisinya kenakel jadi sisi sebelah luar ini dia akan menangkap ini ya sisi kenakelnya sementara sisi dalam dia akan mendapatkan as roda ketika dia kondisi dalamnya ini ini dia udah kering ini kan ini kering Mas? ini sebenernya kalau dibilang sampai kering betul sih belum tapi dia masih ada vaslinya ya nah cuman diantara vaslin ini dia ada yang kosong ya nah itu yang menyebabkan dia getar atau menimbulkan bunyi karena gotri-gotrinya ini ketika dia berputar ini sudah bersinggungan tanpa adanya vaslin diantara gotri dengan rumah bering nah ini yang yang mengakibatkan bunyi nah ketika kita melepas seperti ini maka kita lepaskan ininya as roda-nya sumbunya nah ini baru hubnya ini nah hubnya maka dia akan terlepas satu bagian bang karena bagian yang lain dia akan terikat dengan hubnya ini jadi gak langsung keluar satu ya mas seperti ini gak langsung keluar satu karena ini agak susah nah ini baru kita lakukan pelepasan yang hapsi siluar mas Nova mana ini mas Nova nah kita punya teman namanya mas Nova ini mas Nova ini mas Nova berwajah berbaju merah oke ini berarti sedang di press sih mas ya ya ini kita press sebenarnya untuk pengepresan seperti ini ini adalah cara yang terbaik ya pak memang beberapa kalau misalnya teman-teman gak punya tracker seperti ini itu harus dipukul tapi efeknya kalau dia dipukul nah kalau misalnya dia dipukul ini akan mengakibatkan hubnya ini ini menjadi bengkok ya dia gak rata atau bergelombang nah disini kan ada piringan rem pak bener bener ketika piringan remnya itu jadi pasang maka dia menjadi tidak rata nah ketika dia direm dia akan getar itu yang mengakibat bukan masalah piringannya yang bergelombang bukan masalah piringan bergelombang tapi kondisi hubnya oke nah kalau masalah tadi masalah bergelombang mas eh bapak bergetar apakah ada ditemukan beberapa customer itu bukan piringannya yang bergelombang tapi masalah hubnya hubnya ada kita pernah mendapatkan yang dulu seperti itu pak jadi dia lebih parah daripada piringan yang bergelombang ketika dia dilakukan jalan pelan kemudian dia direm sedikit saja itu bunyi glak 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 uh penyebabnya apa mas? ya ini si piringannya ini pernah dia pernah customer bercerita saya pernah ganti bearing nah semenjak ganti bearing itu dia menjadi bunyi ternyata begitu kita cek pernah kena hantaman palu disini hmm seperti itu ini kena kita lepas ya sekarang kita melepas yang satu lagi ini kita lepas yang sisi sebelah dalam kalau untuk gotri ini sendiri mas ya ini apakah ini juga rusak gotri iya bisa lepas pak wah ketika dia terjadi kekeringan kekeringan yang berpekemannya kan itu dia akan lepas dengan sendirinya kita pernah nemuin nissan grand livina itu dia ambrol lepas dari ininya eh kenakelnya eh kenakelnya ya? iya kondisinya hubnya ini dilepas speed ini kan kita ntar ya hmm oh udah lepas ya dua bagian tadi ya oke nah ini dia bearing sebelah dalamnya ya jadi kan barangnya sama persis ini tuh sambungan ya mas ya? iya ini sambungan sambungan nah untuk melepas sini kalau gak punya tracker biasanya kan dibattle pak eh dibattle dari arah sini nah begini tapi kadang-kadang eh battlenya salah yang dipukul yang ini hehehe nah kalau yang dipukul yang ini dia menjadi bergelombang tuh nanti ketika piringan itu dipasang jadi peang ya? iya harusnya lurus ya sehingga ini tidak boleh dipukul area sini ini gak boleh nah untuk yang sebelah sini nanti akan kita press menggunakan mesin press oke seperti itu pak siap oke mas Hardy untuk harga bagaimana? oh iya untuk harga sendiri dia untuk bearingnya 400 ribu rupiah 400 ribu rupiah kemudian untuk jasa pembongeran ini kita 200 ribu 200 ribu jadi untuk budget ini pak Taufik 600 ribu 600 ribu hehehe nah sama ini pak Taufik kita sekalian bongkar ini ya ini kita intip di sini as rodanya ternyata mobil pak Taufik ini dia mengalami eee bocor pak bentar kita kasih cahaya dulu ya oh iya nah ini pak Taufik nah nah ini kan ini paslin ini tuh ini temen-temen ini adalah faslin vet drive shaft atau vet koppel atau vet as roda itu sama as roda koppel drive shaft itu sama nah ini apabila dia umumnya sih pak Taufik dia akan seperti ini pak Taufik ee dia bentuknya masih ee retakan-retakan awalnya nah ketika seiring berjalanin waktu dia akan menjadi sobek nah kalau sudah sobek seperti itu sobeknya diganti karena nanti faslin selain dia keluar dan mengotori area mesin dan kanji kaki faslin tersebut akan kering itu mengakibatkan join yang ada di CP joinnya itu jadi kering dan itu bisa berdampak bunyi dan bergetar seperti itu nah kalau kalau misalnya masih bisa diantisipasi dengan mengganti karet bootnya maka kita akan lakukan oke nah mas ini biasanya pecah atau sobek dulu pak sobek dulu ya ya sobek itu dalam artian pecah jadi gini pak sisi sebelah luar ini kadang lebih awet karena kan bahannya dari plastik ini plastik keras ya ya plastik karet ini kalau disana lembut kalau disana lebih cenderung ke karet saja karena kalau sisi luar dia kan bekerjanya belok pak seperti ini nah kalau dia menggunakan hanya berbahan karet itu akan mengakibatkan cepat cepat jebol iya biasanya untuk perawat non original dia berbahan murni karet itu paling gak lama sekitar satu tahun sampai satu setengah tahun dia sudah mulai ada kebocoran seperti itu ini udah berapa tahun ini mas berarti usianya ini 2011 pak 2011 sampai 2022 berarti sekitar 11 tahun oke pernah ganti kemarin kan kita ganti oh iya ini ini kapan terakhir ganti 4 tahun yang lalu copotan iya copotan 4 tahun yang lalu tapi kan copotan dari mobil yang lalu mobil lama kan ya benar usianya udah lebih tua mungkin lebih tua mungkin ya ini nanti kita akan lepas kita akan ganti sekalian oke ngantuk biaya mas seri untuk bootnya ini kalau original partnya itu 600 ribu oh barangnya tapi kita ada spare part alternatif harganya murah 150 ribu tambah nanti fatnya 35 ribu x 2 untuk spare part alternatif mungkin prediksi sekitar 3 tahunan mas seri ya untuk bearing tadi yang akan diganti nih oh iya yang bunyi ya iya yang bunyi itu berapa tahun sih atau berapa lama sih muncul kasus seperti itu ya untuk kasus seperti itu apabila kita mobilitasnya itu berada di jalan yang normal jadi tidak banyak jalan rusak lubang itu bisa sampai 8 tahunan pak topik 8 tahun 8 tahun 8 tahun itu mulai pada bunyi bering-bering jadi mobil-mobil kayak mobil-mobil granny binan tahun 2012 2013 itu udah mulai bunyi sekarang termasuk ini ya karena dia memang mungkin karena penggerak roda depan juga pak topik sehingga dia berpengaruh juga terhadap ini umumnya dia kalau mobil-mobil itu tergantung penggeraknya kalau dia penggerak roda depan biasanya yang depan dulu lebih cepat kena kalau dia penggerak belakang yang belakang dulu lebih cepat kena ini umumnya tapi ada beberapa kasus mobil meskipun dia penggerak roda depan yang belakang dulu yang kena itu juga ada oke jadi tergantung kondisi jalan oke nah untuk tips agar awet apa mas ya untuk bering tips supaya dia awet pertama tentunya kita memperhatikan tekanan ban karena tekanan ban itu berpengaruh terhadap usia bering oh pengaruh pengaruh misalnya mobil terlalu keras tekanan bannya itu maka berdampak pada hantaman yang yang dirasakan bering juga terlalu terlalu keras juga oh jadi sebisa mungkin dia mengikuti aturan yang ada di mobil tersebut speknya terus yang kedua apabila kita menemukan kubangan air sebisa mungkin di hindari karena kondisi bering tadi kan di dalamnya ada vaseline pak oke dan vaseline tersebut atau bering tersebut tidak rapat ya disana ada celah iya benar apabila celah tersebut kemasukan air maka dia akan menimbulkan ee karat disana oke vaseline tersebut juga akan lebih cepat kering iya sehingga dia akan lebih cepat rusak kemudian apabila kita menemukan jalan yang tidak rata hindari kecepatan tinggi karena itu juga akan mempercepat ee kerusakan bering seperti itu tiga tips itu pak waduh saya suka semua itu yang tiga tiga ya waduh termasuk bannya ya suka yang tiga ya tapi enaknya kalau ban itu dia ee kenceng pak itu kalau buat kecepatan tinggi di tol itu enak hmm jadi dia tidak untuk akselerasi itu enak jadi dia tidak berat ya iya seperti itu pak topik baik terima kasih terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih